Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Perkenalkan kami dari kelompok 4 Beranggotakan 8 orang yang terdiri dari Lin Eunikeh, Lydia PX Ragai Naga, Noventri Reski Sumalong, Nada Ulhasana, Fahima Ibrahim, Nila Agustiani Hasian, Nurlian Ti'i, dan Siti Maulidia Sam Pada video kali ini, kami akan membahas tentang spesimen fesis Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan disimak videonya Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi fesis secara umum Pemeriksaan fesis merupakan cara yang dilakukan untuk mengambil fesis sebagai bahan pemeriksaan Tinja adalah bahan buangan yang dikeluarkan dari tubuh manusia melalui anus Sebagai sisa dari proses pencernaan makanan di sepanjang sistem saluran pencernaan Tractus Disgestivus Pengertian tinja ini juga mencakup seluruh bahan buangan yang dikeluarkan dari tubuh manusia termaksud karbon monoksida Co2 yang dikeluarkan sebagai sisa dari proses pernapasan, keringat, lendir, dari ekskresi kelenjar, dan sebagainya Fesis atau tinja juga merupakan hasil pemisahan dan terdiri dari sisa-sisa makanan, air, bakteri, dan warna empedu Macam-macam warna fesis Fesis umumnya berwarna kuning dikarenakan bilirubin Sel darah merah yang mati yang juga merupakan zat pemberi warna pada fesis dan urin Bilirubin adalah pigment kuning yang dihasilkan oleh pemecahan hemoglobin atau HB di dalam hati atau liver Bilirubin dikeluarkan melalui empedu dan dibuang melalui fesis Fungsinya untuk memberikan warna kuning kecoklatan pada fesis Selain itu, warna dari fesis ini juga dapat dipengaruhi oleh kondisi medis, makanan, serta minuman yang dikonsumsi Karena itu, sangat mungkin warna fesis berubah sesuai dengan makanan yang dikonsumsi Yang pertama, warna kuning kecoklatan Fesis berwarna kuning adalah normal Karena fesis manusia pada umumnya adalah warna ini Warna kecoklatan atau kekuningan ini disebabkan karena fesis mengandung suatu zat berwarna orange kuning yang disebut bilirubin Nah, ketika bilirubin ini bergabung dengan zat besi dari usus, maka akan dihasilkan perpaduan warna coklat kekuning-kuningan Yang kedua, warna hitam fesis Berwarna hitam bisa juga mengandung darah dari sistem pencernaan sebelah atas kerongkongan Lambung atau juga bagian hulu usus halus Zat lain yang memberi warna hitam ke fesis, kita bisa juga dari zat-zat makanan berwarna hitam Likorice, timbal, pil yang mengandung besi Peptobismol atau blueberry Bisa juga karena mengkonsumsi herbal, sejenis tumbuhan yang dikenal dengan akar manis Yang ketiga, fesis warna hijau Fesis warna hijau didapat dari klorofil sayuran, seperti bayam, yang dikonsumsi Selain itu, pewarna makanan biru atau hijau yang biasa terkandung dalam minuman atau es Bisa menyebabkan fesis berwarna hijau Kondisi ini biasanya disebabkan oleh makanan yang terlalu cepat melewati usus besar Sehingga tidak melalui proses pencernaan dengan sempurna Fesis hijau juga bisa terjadi pada diare Yakni ketika bahan pembantu pencernaan yang diproduksi hati Dan disimpan dalam empedu usus tanpa pengolahan atau perubahan Ada kejadian khusus pada bayi Dimana jika fesis berwarna hijau dianggap fesis normal Khususnya ketika bayi itu baru saja dilahirkan Yang keempat, fesis berwarna merah Seperti layaknya fesis hitam, tetapi bedanya fesis merah ini dominan diberi oleh kandungan darah Darah ini didapat dari sistem pencernaan bagian bawah Wasir dan radang usus besar adalah yang menjadi penyebab utama fesis menjadi berwarna merah Fesis merah akibat makanan umumnya disebabkan oleh buah bit Makanan dengan pewarna merah termaksud minuman bubuk dan juga makanan yang mengandung gelatin Mengkonsumsi tomat juga bisa membuat fesis menjadi merah Yang kelima, warna abu-abu atau pucat Sama dalam dunia manusia Wajah pucat menandakan orang yang sakit bukan? Kali ini, pucat pun menandakan si empunya fesis sedang dilanda sakit Biasanya, sang empunya sedang mengalami penyakit liver, pankreas, atau empedu Maka pantat dari sang empu akan berwarna abu-abu atau pucat Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tes makroskopik Praanalitik Yang pertama, persiapan pasien Pasien tidak dibenarkan makan obat pencahar sebelumnya Preparat besi akan mempengaruhi warna tinja Dan sebaiknya dihentikan 4-6 hari sebelum pengambilan sampel Begitupun dengan obat-obat anti diare Golongan tetrasilin, barium, bismut, minyak, atau magnesium Akan mempengaruhi hasil pemeriksaan Yang kedua, persiapan sampel Sampel sebaiknya tinja segar di pagi hari sebelum sarapan pagi Atau tinja baru Defekasi spontan Dan diperiksa di laboratorium dalam waktu 2-3 jam setelah defekasi Pasien diberitahu agar sampel tinja Jangan tercampur dengan urin atau sekresi tubuh lainnya Bila sarana laboratorium jauh dan membutuhkan waktu yang lebih lama Sampel sebaiknya diberi pengawet Poverat gliserol selin Yang ketiga itu pengumpulan dan pengambilan sampel Wadah Pot plastik yang bermulut lebar, tertutup rapat, dan bersih Beri label Nama, tanggal, nomor pasien, jenis kelamin, umur, dan diagnosis awal Tinja tidak boleh mengenai bagian luar wadah Dan diisi jangan terlalu penuh Kertas toilet tidak dibenarkan sebagai wadah tinja Oleh karena mengandung bismut Cara pengambilan Tinja segar Sebaiknya tinja pagi hari Atau tinja baru dan defekasi spontan Ambil tinja bagian tengahnya sebesar ujung ibu jari Masukkan ke dalam wadah dan tertutup rapat Kemudian rektal swab dan ananswab atau jarang dilakukan Selanjutnya itu analitik Alat yaitu lidi atau sepatel kayu dan kapas lidi Cara kerjanya Sampel diperiksa di tempat yang terang Perhatikan warna, bau, konsistensi, adanya darah, lendir, nanah, cacing, dan lain-lainnya Pasca analitik Hasil dan interpretasi Warna Normal tinja berwarna kuning coklat Warna tinja abnormal dapat disebabkan atau berubah oleh pengaruh jenis makanan, obat-obatan, dan adanya pendarahan pada saluran percernaan Bau Bau normal tinja disebabkan oleh indol, skatol, dan asam putirat Tinja abnormal mempunyai bau, dengik, asam, dan basi Konsistensi Tinja normal agak lunak dan mempunyai bentuk seperti sosis Lendir Adanya lendir berarti adanya iritasi atau radang dinding usus Lendir pada bagian luar tinja Lokasi iritasi mungkin pada usus besar Dan bila tercampur dengan tinja Iritasi mungkin pada usus kecil Darah Normal tinja tidak mengandung darah Perhatikan apakah darah itu segar atau merah mudah Coklat atau hitam Apakah tercampur atau hanya di bagian luar tinja saja Parasit Cacu mungkin dapat terlihat Warna tidak patologis Coklat, coklat tua, puding coklat, coklat tua sekali, oksidasi normal, dan pigment empedu dibiarkan lama di udara Makanan yang banyak mengandung daging, hitam, makanan mengandung sat besi, bismut, pendarahan di saluran cerna bagian proksimal Abu-abu Abu-abu atau putih Makanan mengandung coklat steator atau konsistensi seperti bubur dan berbuih Abu-abu mudah sekali Makanan mengandung banyak bahan susu barium Obstruksi saluran empedu Hijau atau kuning hijau Mengandung banyak bayam Sayuran hijau lainnya Pencahar berasal dari sayuran Makanan melalui unsus dalam waktu cepat hingga pigment empedu belum sempat teroksidasi Merah Makanan mengandung banyak lobak, merah, atau bit Pendarahan yang berasal dari saluran cerna bagian distal Tabel pertama Keadaan yang mempengaruhi warna tinja Selanjutnya saya akan lanjutkan tentang tes mikroskopi Yang dimana praanalitiknya persiapan sampel dan persiapan pasien sama dengan tes makroskopi yang dijelaskan kepada teman saya sebelumnya Analitiknya yaitu alat Yang pertama ada lidi atau kapas lidi Yang kedua ada kaca objek Yang ketiga ada kaca penutup Yang keempat ada mikroskop Dan bahannya itu regen Yaitu larutan eosin 2% Larutan lugol Dan larutan NACL 0,9% Cara kerjanya yaitu Tetesi kaca objek di sebelah kiri dengan satu tetes NACL 0,9% Dan sebelah kanan dengan satu tetes larutan eosin 2% dan larutan lugol Ambil tinja di bagian tengahnya atau pada permukaan yang mengandung lendir, darah, ataupun nanah Jika positif 3 yaitu menandakan biru Positif 4 yaitu menandakan biru tua Selanjutnya ada pasca analitik Yang dimana interpretasi klinik Yaitu tes darah samar positif mungkin disebabkan oleh Karcinoma colon Kolitis ulkeratif Adenoma Hernia diapragmatik Karcinoma lambung Divertikulitis Dan ulkus lambung Pengambilan spesimen fesis Cara pengambilan spesimen fesis yang benar yaitu Yang pertama fesis tidak boleh tercampur dengan air kloset atau urin Yang kedua bila memungkinkan Dianjurkan pada pasien agar pada saat buang air besar Fesis langsung ditampung dalam wadah Bila tidak fesis ditampung di alas plastik Lalu diambil sebanyak 5 gram atau 1 sendok teh dari tinja yang berlendir atau berdarah Dan dimasukkan ke dalam wadah Ketiga tetap dijaga agar spesimen fesis tidak cepat mengering Keempat penampung atau sediaan wadah harus bersih, kering Maka seharusnya menggunakan wadah bermulut lebar dan tertutup Agar tidak mudah tumpah Kelima beri label pada wadah Fesis dikirim bersama formulir permintaan pemeriksaan Spesimen fesis setelah dikumpulkan harus diperiksa sesegera mungkin Dalam waktu 15 menit maksimal 1 jam setelah pengumpulan Bila menerima beberapa contoh fesis pada waktu bersamaan Dahulukan pemeriksaan fesis cair atau fesis yang mengandung darah atau berlendir Bisa jadi mengandung amuba motil yang cepat mengalami kematian Spesimen yang baik adalah fesis segar Dan spesimen fesis hendaknya disimpan dalam lingkungan yang hangat Karena dalam lingkungan dingin gerak amubanya berkurang Bila spesimen fesis tidak dapat diperiksa Spesimen sebaiknya diberi pengawet dengan tujuan mengawetkan morfologi protosowa Dan mencegah berkembangnya telur atau larva Pengawetan Larutan pengawet yang umum digunakan yaitu Yang pertama formalin 5% atau 10% Biasanya 5% untuk mengawetkan protosowa 10% untuk telur dan larva cacing Kedua mertiolet iodin formalin Baik untuk berbagai stadium dan semua jenis sampel Terutama digunakan di lapangan Pemeriksaan spesimen biasanya dilakukan melalui sediaan basah Ketiga sodium acetate acetic acid formalin Mirip formalin 10% digunakan sebagai pengawet tunggal di laboratorium Karena telur, larva, cacing, gista, dan trofosoid bisa diawetkan dengan metode ini Keempat, skaudin digunakan untuk spesimen fesis segar atau sampel dari permukaan mukosa usus Dibuat sediaan hapusan permanen Kelima, polifenil alkohol Biasanya digunakan bersama dengan skaudin Keuntungannya dapat dibuat sediaan hapus dengan pulasan permanen Sangat dianjurkan untuk pemeriksaan kista dan trofosoid Yang akan diperiksa di kemudian hari jika perlu waktu pengiriman yang lama Cara pengawetan Yang pertama pasang sarung tangan Kedua, label kedua pot dengan identitas pasien Ketiga, beri tanda F pada bagian atas pot untuk pot yang tinjanya akan diawetkan dengan formalin Dan beri tanda PV untuk pot yang tinjanya akan diawetkan dengan polil vinil Keempat, isi pot F dengan formalin 10% Dan pot PV dengan pengawet PV sampai kira-kira sebanyak 1 sendok teh Kelima, dengan kayu aplikator ambil tinja kira-kira sebanyak 1 sendok teh Masukkan ke masing-masing pot yang sudah diisi dengan pengawet Perbandingan antara pengawet dan tinja adalah kira-kira 1 banding 1 Aduk hingga tinja dan pengawetnya tercampur dengan baik Kenam, tutup pot dengan rapat Gunakan selotip untuk mencegah kebocoran pada mulut pot Ketujuh, tuliskan pengantar dari spesimen ini meliputi Tanggal pengiriman, nama, umur, jenis kelamin pasien, keluhan utama, dan diagnosis sementara Kedelapan, lepaskan sarung tangan dan buang ke tempat sampah biologis Kesembilan, cuci tangan dengan sabun antiseptik Berikutnya penyimpanan fesis Penyimpanan fesis harus sesuai dengan SOP SOP atau standar operasional prosedur Sampel fesis patologis yaitu penyimpanan sampel jika tidak langsung diperiksa Sampel harus dimasukkan ke dalam kulkas hingga saat akan diperiksa Penyimpanan sampel tidak boleh di dalam freezer karena telur parasit biasanya akan rusak jika sudah beku Penyimpanan fesis tahan kurang lebih 1 jam pada suhu ruang Bila 1 jam lebih gunakan media transport yaitu stewards medium atau pepton water Penyimpanan kurang lebih 24 jam pada suhu ruang Sedangkan lebih dari 24 jam pada suhu 4 derajat celcius Berikutnya Bahan pengawet yang sering digunakan adalah larutan formalin 5-10% dalam pembanding 1 bagian tinja dan 3 bagian formalin 5-10% Larutan formalin digunakan terutama untuk mengawetkan cisti larva dan telur cacing Fesis yang telah diawetkan dengan cara di atas dapat disimpan sampai 1 tahun Penyimpanan sampel fesis yang tidak sesuai SOP atau standar operasional prosedur akan berubah atau merusak morfologi telur parasit Hal tersebut dapat menyebabkan kesalahan pada hasil pengamatan Sedangkan jika penyimpanan dan pengawetan sampel fesis dilakukan dengan benar sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur secara mikroskopis Tidak akan merubah morfologi telur parasit dalam sampel fesis Nilai normal fesis pada pemeriksaan makroskopis Pada keadaan normal, jumlah fesis manusia adalah 100-250 gram per hari Namun, hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah makanan yang dikonsumsi Warna normal pada fesis adalah kecoklatan atau kuning Warna tersebut diakibatkan karena adanya sat bilirubin yang dihasilkan oleh hati Namun, warna dapat bersifat variatif tergantung pada diet pasien Konsistensi normal fesis adalah agak lunak dan berbentuk Bau normal pada fesis disebabkan oleh indol, skatol, serta asam butirat Bau pada fesis dihasilkan oleh keadaan seperti pengurayan protein dan gula Pada fesis normal, tidak ada lendir, parasit makro, dan darat tampak Nilai normal fesis pada pemeriksaan mikroskopis Yang pertama yaitu pemeriksaan parasit mikro Pemeriksaan mikroskopis meliputi pemeriksaan telur dan jentik cacing dan protozoa negatif Itu artinya tidak adanya telur dan jentik cacing dan protozoa pada fesis Yang kedua yaitu pemeriksaan seluler Pada keadaan normal, hasil pemeriksaan sel epitel, leukosit, dan makrofak terdapat sedikit pada fesis Pada keadaan normal, pemeriksaan eritrosit negatif artinya tidak adanya eritrosit pada fesis Yang ketiga yaitu sisa makanan Ada sebanyak 30% dari volume total Nilai normal fesis pada pemeriksaan darah samar adalah negatif Itu artinya tidak ada darah samar di dalam fesis Baiklah selanjutnya Saya akan menjelaskan mengenai penyakit yang berkaitan dengan pemeriksaan spesimen fesis Salah satu penyakit yang berkaitan dengan pemeriksaan spesimen fesis adalah Penyakit helminthiasis Atau yang sering kita kenal dengan penyakit cacingan Helminthiasis atau penyakit cacingan merupakan penyakit infeksi parasit khusus dari golongan nematoda khusus Yang ditularkan melalui tanah atau disebut soil transmitted helminth Atau kita singkat dengan STH Kasus infeksi oleh STH terjadi karena Tertelannya telur cacing dari tanah atau tertelannya larva aktif yang ada di tanah melalui kulit Banyak faktor penyebab terinfeksinya manusia oleh STH ini Salah satunya adalah kebiasaan penduduk pada saat membuang fesis Gaya hidup dan sanitasi lingkungan yang kurang diperhatikan Apa yang terjadi jika spesimen tinggi atau rendah dari rujukan Dapat dilihat dari perubahan fisik yang terjadi pada fesis melalui putih Perubahan bau, bentuk, dan teistur fesis yang dihasilkan Bentuk dan teistur fesis dibagi menjadi 4 Tipe pertama Fesis normal Bentuknya seperti sosis, memanjang, dan teisturnya agak kasar di permukaan Konsentrasinya lunak Beberapa keadaan, ada yang teisturnya lembut dan permukaannya halus Tipe ini merupakan fesis normal Fesis normal umumnya berwarna kecoklatan hingga coklat tua Hal ini disebabkan adanya pigment stercodiline yang dikandung oleh fesis Tipe 2 Bentuk fesis memanjang Konsentensinya padat dan permukaan tidak rata Pada konsentipasi yang parah Bentuk fesisnya kecil, bulat, serta konsentensinya keras Warna fesis yang dihasilkan berubah menjadi warna hitam Tipe 3 Bentuk fesisnya kecil, namun konsentensinya cenderung lembek Tipe 4 Bentuk fesis Dan konsentensinya cenderung lembek dan tidak beraturan Baik, itulah tadi pemaparan singkat dari materi fesis yang kelompok kami bawakan Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Semoga bermanfaat buat kalian semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh